Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Imin Tukang Otak Atik Kali ini Saya mau Membuat tutorial guys Bagaimana sih Cara memasang Caklar 3 pin Yang disertai dengan led ini guys ya 3 pin atau 3 kaki Yang di dalamnya Sudah ada lednya Jadi ketika di on Ke posisi angka 1 Seperti ini Ini nyala Kalau ke 0 Begini off Jadi nyalanya ini Ditandai dengan indikator led merah Banyak sekali Teman-teman memasang Kaki ini Kaki saklar ini Itu salah Sehingga menjadi short Listrik Kita menjadi jeglek Maksudnya MC Bimenteran Kita menjadi jeglek ya Kalau memasang ini Keliru Begitu Nah berikut Cara pemasangan Saklar 3 pin ini guys Tapi bagi kalian yang Barusan menemukan channel ini Silahkan di like Serta di subscribe Dan juga Bunyikan lonceng notifikasi kalian Biar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Lapisi dulu dengan tim Biar enak Ketika kita nyoder Nah begini Dilapisi dengan tim Biar lebih mudah Ketika penyambungan kabelnya Ini yang jalur ke listrik Kabel AC Untung Seperti ini Lalu yang satunya Disini guys Bentar ya Seperti ini Lalu Ke Trafo Trafo input Atau Perangkat apapun Ini ke jalur out Maksudnya ini ke Trafo input Ada tulisan AC ini Jadi usahakan Setiap penyoderan kabel Lapisi dengan timah dulu guys Biar enak Biar lebih mudah Biar lebih mudah nempel Nah seperti ini guys Nah ini Kaki tengah Dengan kaki Yang Samping ini Atau Pinggir Nah ini ke jalur Trafo atau Perangkat apapun ya Maksudnya ini outnya Kan inputnya kan ini AC ini ya Jack Ke listrik Nah seperti inilah Pokoknya Samping dengan samping Lalu yang tengah ini Posisinya sebagai Sakelarnya Begitu Jadi kaki led Disini Sama disini Posisinya Jadi yang satu ini Terhubung Begini ya Nah seperti ini Ini outnya Ini ke perangkat apapun Trafo Apa TV Apa Pokoknya Ini yang ke Jalur outnya Ketika di on Seperti ini Ini nyala Kita buktikan Kita Lancapkan ke listrik Ya Nah Seperti ini guys Nah ini ke outnya Ke listriknya Eh Kok Ke listrik Ke trafo Maksudnya Yang ini ke trafo Dua Dua kabel Di tengah sama pinggir Nah kabel ACnya ini ya Seperti ini Silahkan di screenshot Atau Di Fahami Seperti ini Oke guys Terima kasih telah Menyaksikan video ini ya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi